Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel Welcome back to my channel Jadi hari ini kita ada 2 plan Yang pertama kita mau buang sampah Dan yang kedua kita mau belanja Ikutin kita hari ini ya Sayang Akhirnya kita sampai juga di tempat pembuangan sampah Ini gak jauh guys dari rumah kita Jadi kalau misalnya membuang sampah Kita bisa pergi ke sini Tapi-tapi bedanya Ini tempat pembuangan sampah Khusus untuk sampah-sampah elektronik Bukan kayak sampah rumah tangga ya Kalau itu beda lagi Ini dia sampah-sampah elektronik punya kita Nah ini kalian lihat TV kita udah dalam situ Bye bye TV Sekarang kita mau Ini ada home theater Udah rusak Sama ada toaster aku Mixer ku yang lama Itu udah pada rusak semua Jadi kita mau buang Bang, can you help me? Thank you Yuk kita lihat Jadi ini khusus untuk TV Ini TV semua tuh TV Monitor semua disini Terus ini kabel-kabel tuh liat Kabel Ini kealatan rumah tangga Semua di dalam sini Sekarang kita cari tempat buang Si home theater ini Ini sepatu baju-baju tuh semua disini Terus ini elektronik Oh my god Tuh liat si abang dia buang Bye bye Dadah Oke Lalu liat ini cool gereta Cool gereta itu kulkas-kulkas freezer Segala macem Ini ada wash machine Ini mesin cuci Terus pengering Sama ada oven Kompor Semuanya dalam sini Tuh liat Orang-orang padahal lagi Buang-buang sampah Semuanya terpusat disini Sangat teratur sekali Itu untuk Couch ya Tuh liat Semuanya terpisah disini Diatur Jadi gak dibuang sembarangan Bye bye Semoga kita ketimpa rejeki yang lain Buang yang lama Kita dapat rejeki Untuk beli yang baru Amin Mari kita belanja yuk sekarang Kita ke Aldi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Diatur Oke guys Kita sudah selesai belanja Dari Aldi Dan tadi tuh aku sempet bingung ya sama si abang Karena waktu kita sampe gak begitu banyak orang Dan ketika kita udah di tengah-tengah belanja gitu Tiba-tiba orang seabrek-abrek gitu loh Langsung jepret Tiba-tiba semua orang langsung ada disitu gitu Dan gak ada jarak gitu loh Satu setengah meter kan minimal Mereka tuh kayak deket-deketan gitu Kayak aduh bukannya parah banget deh Akhirnya aku sama abang bilang Udah lah kita selesai aja belanja Kita pulang Dibandingkan kita harus desek-desekan kayak gitu ya Mendingan pulang aja karena resikonya terlalu besar Ya oke deh sekarang kita mau pulang Hai Kita udah sampe dirumah lagi Jadi mungkin kalian bertanya-tanya ya Kenapa sih TV-nya harus dibuang gitu loh Kenapa sih sound system lagi Si home theater-nya harus dibuang Terus kenapa mixernya dibuang Kenapa sih satu lagi apa tuh toaster itu harus dibuang Jadi aku punya jawabannya Sebenernya barang-barang itu semua udah rusak gitu Udah gak bisa dipake gitu Jadi gimana ya Aku mau share deh sedikit Aku waktu di Indonesia tuh kalau ada balang elektronik rusak di rumah gitu ya Aku tuh pasti mati-matian berusaha gimana caranya Supaya bisa diservis Atau aku minta tolong papaku gitu ya Papaku lumayan jago lah untuk ngotak-ngatik barang gitu Walaupun kadang ada beberapa yang rusak juga sama dia Tapi dia logikanya main gitu loh dibandingkan aku Jadi kalau ada sesuatu yang rusak Aku cuma kasih dia gitu Pak bisa benerin gak? Kalau dia udah nyerah gak bisa benerin Aku bawa ke tukang servis Atau kalau memang udah bener-bener gak bisa Baru aku buang Pait-paitnya baru aku buang lah Karena aku gak mau beli barang baru gitu Terus disini Abang suamiku punya mindset yang berbeda Dan menurutku ini bener juga sih Jadi barang itu semuanya udah rusak Aku ambil contoh TV ya Jadi minggu lalu itu aku lagi nonton TV Terus tiba-tiba pas aku nonton Layarnya hitam Tapi suaranya masih ada gitu loh Terus aku telepon abang Dia lagi di kantor Terus aku tanya Ini kenapa kok TV-nya rusak gitu loh Kok gak muncul gambarnya gitu loh Terus dia bilang Aduh udah rusak itu nantilah aku liat Sampai dia di rumah Akhirnya langsung diliat sama dia Dan ternyata ini udah rusak Udah gak bisa diapapain gitu loh Kita mesti beli TV baru Terus aku bilang Kenapa gak kita coba cari tukang servis gitu loh Panggil aja dia Suruh benerin ini TV gitu Terus abang bilang Aku juga pernah punya masalah sama Seperti begini di TV yang lama Jadi TV sebelum TV kita yang rusak Tadi yang kita buang itu ya Dan masalahnya yang sama persis Dia panggil tukang Tukang itu dibayar per jam 50 euro Tukang itu benerin kalau gak salah Sekitar 1,5 atau 2 jam ya Dan abang tuh habis uang 100 euro Hampir 100 euro waktu itu Terus ternyata Setelah diotak-atik sama si tukang itu TV-nya juga memang gak bakal bener gitu Karena memang udah saatnya untuk ganti Usia TV itu udah 4 tahun 5 tahun ya Dan abang bilang Udah lah TV ini juga udah selama itu Mendingan kita buang aja dan ganti Dibandingkan kita panggil tukang Ternyata memang masalahnya di program yang itu Dan kita malah keluar uang lebih banyak gitu loh Akhirnya yaudah Kita buang lah TV itu Dan kita beli yang baru gitu loh Terpaksa harus beli yang baru Mau gak mau gitu Kita butuhkan untuk ngakang TV Jadi ya begitulah Terus tadi toaster itu harus kita buang Karena memang udah rusak Terus mixer itu juga Kita harus buang karena udah rusak juga Itu pengatur kecepatannya udah gak berfungsi lagi Sama tadi ada home theater Itu juga mode lama ya Dan udah lama gak dipake Abang gak pernah pake juga Jadi kita asumsikan itu udah rusak lah Udah gak bisa dipake lagi Udah gak jaman juga kayaknya Home theater model kayak gitu Jadi kita buang lah semuanya Ya sepeng ngomong soal Tempat kita buang sampahnya itu ya Itu aku baru pertama kali loh Kesitu kayak baru bener-bener pertama kali Karena kita belum sempet buang-buang barang-barang Begitu banyak ya disini Barang-barang airtronic khususnya Dan aku se-amaze itu Bahwa Disini sangat teratur sekali gitu Buang sampah, buang limbah itu gak sembarangan gitu loh Dan semuanya serba diatur Supaya mungkin mereka mengolahnya juga Lebih gampang gitu ya Kalau di Indonesia kan kadang-kadang Yang aku liat Orang tuh masih begitu sangat Tidak Aware ya Soal pentingnya memisahkan sampah gitu Antara yang bio Bio itu kayak makanan Atau plastik, kaca Terus tadi Limbah-limbah elektronik Terus macem-macem lah Ada yang tekstil Dan lain sebagainya Itu tuh penting banget loh Ternyata untuk dipisah Supaya Nantinya ketika didaur ulang Ketika diolah lagi Menjadi sesuatu yang bermanfaat itu Tidak menyebabkan Polusi terhadap limba-limba yang lainnya Dan juga lebih mempermudah Mungkin departemen yang pengelola Sampah dan limbah itu Untuk mendaur ulangnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat Gitu loh Dan aku pikir itu penting banget sih Semoga suatu saat Negara kita Indonesia tuh bisa menerapkan hal ini Dan Orang-orang tuh udah mulai aware lagi Tentang pentingnya memisahkan sampah gitu ya Cuman ya mungkin kita masih PR banyak banget Untuk bisa sampai ke sana Tapi video ini aku harap Bisa ditonton sama kalian semua Di Indonesia Untuk menginspirasi kita gitu loh Bahwa penting hal-hal sekecil itu penting loh Untuk kehidupan masa depan kita Gitu Apalagi soal sampah Dan Sampah-sampah yang gak bisa diolah lagi Seperti plastik dan sebagainya Gak bisa didaur ulang gitu ya Hmm Menarik Menarik Sekian video hari ini Semoga semuanya menginspirasi kalian Kalau kalian punya ide Atau Saran Topik yang pengen kalian bahas Dan aku akan usahain Untuk bahas di video selanjutnya Please komen di bawah Mungkin berikutnya Aku akan membahas juga tentang Daur ulang limbah di Jerman ya Gimana Cara kita misahin sampah Dan lain sebagainya Terima kasih udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Dadah